Pria ini melakukan banyak pembunuhan kepada para perempuan berbaju merah Kalau sebelumnya kalian udah pernah lihat video aku yang ini Yaitu tentang seorang pria asal Korea Selatan Yang merupakan korban salah tangkap dalam kasus Haseong Dan harus menjalani hukuman penjara selama 20 tahun Nah, cerita kali ini tentang Lee Chun Jae Yaitu pelaku sebenarnya dari kasus tersebut Ini dia ceritanya Kehidupan awal Lee Chun Jae lahir pada tanggal 31 Januari 1963 Di Haseong, Gyeonggi Dia menjalani kehidupan yang baik Serta mendapat pendidikan yang layak Dia juga memiliki seorang adik yang dia sayangi Namun suatu hari adiknya meninggal karena tenggelam Dan membuatnya menjadi sedih serta trauma Setelah lulus SMA pada Februari 1983 Dia bergabung dengan Tentara Republik Korea Sebagai pilot tank Dan diberhentikan setelah 3 tahun Pada tanggal 23 Januari 1986 Selanjutnya dia bekerja di perusahaan Suku Cadang Dan pada tahun 1990 Dia mulai bekerja di sebuah perusahaan konstruksi induk Di Chongpa, Yongsan Dimana dia menjadi pengemudi Derek Tanpa SIM Setahun setelahnya dia masih melakukan pekerjaan yang sama Tapi untuk perusahaan yang berbeda Yaitu perusahaan agregat Di Chongwon, Chung Chongbu Pada bulan April tahun 1992 Chun Jae menikah dengan seorang wanita Dan memulai kehidupan rumah tangga normal Seperti keluarga pada umumnya Namun setahun setelah pernikahan tersebut Chun Jae berhenti dari pekerjaannya Dan mulai menjadi seorang pecandu alkohol Serta sering melakukan KDRT kepada istri dan anaknya Para korban 6 tahun sebelum pernikahannya Ketika dia berusia 20-an Chun Jae melakukan serangkaian pemerkosaan dan pembunuhan Di kota pedesa Anasong Di Provinsi Gyeonggi Pada tanggal 15 September 1986 Chun Jae melakukan kejahatan pertamanya Kepada seorang wanita tua berusia 71 tahun Bernama Iwan Im pada jam 18.20 Wanita itu baru saja tiba di rumahnya Setelah mengunjungi anak perempuannya Dan tubuhnya ditemukan 4 hari setelahnya Pada jam 2 siang Di sebuah padang rumput Anyongdong Di Hasong Sebulan kemudian Pada tanggal 20 Oktober Tahun 1986 Korban berikutnya adalah Seorang wanita muda Berusia 25 tahun Bernama Pak Yun Suk Pada suatu hari Sekitar jam 10 malam Dia turun dari bus Setelah mengunjungi calon suaminya Di Song Tan Dan ketika dia berjalan Menuju rumah Dia melewati jalanan yang sepi Kemudian Chun Jae mengikutinya Dan mulai melakukan kejahatan kepada wanita tersebut Tiga hari setelahnya Tubuh wanita itu pun ditemukan pada jam 2.50 sore Di kanal Jinari Hasong Kejahatan ketiganya terjadi Masih di tahun yang sama Hanya sebulan setelahnya Yaitu pada tanggal 12 September 1986 Pon Jun Bon Adalah seorang ibu rumah tangga Berusia 25 tahun Dibunuh di depan rumahnya Oleh I Jun Jae Dan mayatnya Ditemukan 4 bulan kemudian Pada tanggal 23 April 1987 Sekitar jam 2 siang Di dekat Asong Tanggul Anyongdong Dua hari setelah kejahatannya Pada tanggal 14 Desember 1986 I K Sok Berusia 23 tahun Menjadi korban keempatnya Dan jasadnya Ditemukan di dekat Jong Nam Nyon Pada tanggal 21 Desember 1986 Jam setengah 1 siang Selanjutnya Korban kelima Enam dan tujuh Bernama Hong Jingyong Berusia 19 tahun Pak Unju Berusia 29 tahun Dan Ang Yi Sun Berusia 54 tahun Masing-masing pada tanggal 10 Januari 1987 2 Mei 1987 Dan 7 September 1988 Kemudian pada tanggal 16 September 1988 Seorang siswa berusia 14 tahun Bernama Pak Sangi Menjadi korban ke-8 Pada kasus ke-8 ini Seorang pria Bernama Yun Song Yo Divitna Ditangkap Dan dipenjara Kurang lebih selama 20 tahun Untuk kejahatan Yang telah dilakukan Oleh I Chun Jae Beberapa tahun Setelah penangkapan Yun Song Yo Muncul korban Kesembilan dan kesepuluh Pada tanggal 15 November 1990 Dan 3 April 1991 Masing-masing Bernama Ki Min Jung Berusia 14 tahun Dan Kuong Sun Sang Berusia 69 tahun Semua korbannya adalah Wanita Berusia 14 Hingga 71 tahun Yang dimana Para korban tersebut Ditemukan terikat Disumpal Di perkosa Dan dalam banyak kasus Para korban Diceki sampai mati Dengan pakaian mereka sendiri Seperti panty house Atau kaos kaki Investigasi Pada saat korban pertama Ditemukan Kasus ini masih menjadi tanggung jawab Polisi setempat Namun setelah penemuan 3 korban lain Dalam jarak waktu Yang berdekatan Mereka merasa bahwa Kasus ini adalah kasus yang serius Dan mulai membawa penyelidik Dari kota terdekat Untuk membantu mereka Polisi pada saat itu Cukup kesulitan Untuk melakukan penyelidikan Karena masa itu Adalah masa dimana Belum adanya CCTV Atau pelacakan telpon Dan juga Pemeriksaan DNA Masih belum tersebar luas Di Korea Sehingga Polisi harus mengandalkan Langkah-langkah lain Yang lebih kreatif Untuk menangkap Si pelaku Dari kelima korban pertama Polisi menyimpulkan Bahwa pembunuhan terjadi Dalam radius 6 km Di Ha Song Dan polisi pun Dibagi menjadi dua tim Dengan menempatkan Beberapa polisi Di setiap jarak 100 meter Namun meskipun begitu Pembunuhan masih terjadi Di lokasi yang Tidak ada Penjagaan polisi Di tengah kesulitan polisi Muncul Desas-Desus yang mengatakan Bahwa pelaku Menargetkan wanita Yang menggunakan pakaian merah Dan memilih hari hujan Untuk melakukan aksinya Dan dari situ Para polisi wanita Mulai melakukan aksi penjebakan Dengan memakai baju merah Berharap si pelaku terperangkap Dalam jebakan mereka Selagi para polisi wanita Melakukan tugas mereka Sebagian polisi lain Memeriksa calon tersangka Yang dikatakan Memiliki satu jari Yang putus Dan sebagian lagi Merasa frustasi Dengan kasus ini Sehingga memilih Jalan perdukunan Dengan menggunakan Orang-orangan sawah Sebagai Voodoo Pada tanggal 7 September 1988 Yaitu setelah Pembunuhan korban ketujuh Seorang supir Dan kondektur bus Bersaksi telah melihat Seorang pria Yang naik ke bus mereka Dengan terburu-buru Dan terlihat Mencurigakan Kemudian Dari kesaksian supir Kondektur Dan beberapa korban Yang selamat Polisi mendapatkan Deskripsi dan gambar Wajah pelaku Yang mirip dengan Ijun J Selain itu Mereka juga mengatakan Bahwa pelakunya Bertubuh kurus Berusia 20-an Mata monolit Tinggi sekitar 165 hingga 170 cm Dan berhidung mancung Serta polisi menduga Bahwa si pelaku Memiliki golongan darah B Pada tanggal 27 Juli 1989 Bukti rambut kemaluan Ditemukan di TKP Pembunuhan ke-8 Yang menyebabkan Penangkapan seorang pria Berusia 22 tahun Bernama Yun Song-yo Layanan forensik nasional Pada saat itu Menyimpulkan bahwa Rambut kemaluan Yang ditemukan di TKP Memiliki 40% Kecocokan dengan Rambut milik Yun Dan meskipun Yun bukan pelaku sebenarnya Tapi karena siksaan Dan paksaan dari polisi Akhirnya Yun Song-yo Mengaku bersalah Dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara Serta dikatakan Bahwa kasus Yun Adalah kasus copycat Karena memiliki Pola pembunuhan Yang berbeda Dengan sebelumnya Penangkapan Dua tahun setelah Kasus Ha-sung Istri Chun-je pergi Meninggalkannya Dan pada tanggal 13 Januari 1994 Dia mengundang Adik iparnya ke rumah Lalu membiusnya Memperkosa Dan membunuhnya Dia kemudian Menyembunyikan tubuhnya Di garasi tertutup salju Di toko perangkat keras Dengan terpal biru Melilitnya Sementara itu Kepalanya ditutupi Kantong plastik Dan juga celana jeans Tangannya diikat Dengan pakaian dalam Yang robek Dan tubuhnya Ditutupi dengan banyak Barang seperti Stoking dan tali tas Setelah dia melakukan Kejahatan tersebut Yi Chun-je pergi Ke rumah ayah Mertuanya Dan berpura-pura Memberi bantuan Untuk menemukan Adik iparnya tersebut Dua hari setelah Pembunuhan Tubuh korban Chun-je tersebut Pun ditemukan Namun karena Chun-je terlihat Sangat mencurigakan Dan sering bertanya Berapa lama Hukuman untuk Pemerkosaan dan Pembunuhan Akhirnya dia pun Diamankan polisi Saat diinterogasi Yi Chun-je membantah Semua tuduhan Tapi berkat Kebrutalan polisi Kepadanya Akhirnya dia mengaku Bersalah Dan dijatuhi Hukuman mati Pada bulan Mei 1994 Namun setahun kemudian Pada tahun 1995 Pengadilan meninjau Kembali kasusnya Dan mengurangi Hukumannya Menjadi penjara Semua hidup Yang memiliki Kemungkinan Pembebasan bersyarat Dalam 20 tahun Kasus ditutup Pada bulan September Tahun 2019 Seorang petugas Polisi terbaru Yang bertanggung jawab Atas penyelidikan Membuat pengumuman Yang mengejutkan Sebelumnya Pada bulan Juli Polisi telah mengirim Bukti yang telah Disimpan dalam file Mereka selama 30 tahun Kelayanan Forensik Nasional Untuk pengujian DNA Dan hasil Dari pengujian tersebut Terbukti bahwa DNA pelaku Cocok dengan DNA Yi Chunje Yang kemudian Muncul lebih banyak bukti Bahwa dia terkait Dengan 4 dari 10 Pembunuhan Ha Song Meskipun awalnya Dia membantah Klaim tersebut Namun kemudian Pada tanggal 2 Oktober Dia mengaku Telah membunuh 15 korban Dan melakukan 30 pemerkosaan Serta percobaan Pemerkosaan Kemudian pada tanggal 15 November 2019 Petugas polisi Menyatakan bahwa Dia adalah pelaku Pembunuhan Ha Song Namun karena Undang-Undang Pembatasan Telah berakhir Dia tidak dituntut Atas kejahatannya Yang akhirnya Kasus dingin Berusia 33 tahun Itu pun Ditutup Beberapa film Dan drama Korea Juga terinspirasi Dari kasus Ha Song ini Diantaranya adalah Memories of Murder Gap Dong Signal Tunnel Dan Confession of Murder Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton